tuh keliatan kan ini yang paling besar kayaknya yang paling besar ini deh nah ini keliatan banget ya bedanya yang satu tuh merah banget guys yang satu tuh warnanya semua salam dari Minjai yo what's up welcome back to my youtube channel gimana kabar kalian semua siada lemak masih di bawah ikan ini kalau di harga ngilang ngibrit kabur jangan kabur bos tapi dibayar bosku nah ini bosku Bang Eka lagi-lagi kedatangan ikan yang sangat istimewa Bang Eka beli dari Link Sopi jadi Bang Eka tuh dapat dari tempatnya Bang Eka nah habis itu dia kasih tau Link Sopinya dari Bang Eka beli dan ikannya mantep joss gandos bosku ya murah banget bosku harga 30 ribu sampai 90 ribu jadi buat kalian yang mau nanti ya bisa langsung belanja linknya ada di deskripsi nah bosku sekarang kita bakal unboxing ikannya guys nah jadi buat kalian yang pilih sering mantengin video-nya don't skip skip kamu kamu lemah eh gimana masih lelang-lelang di pilih sendiri jadi kita langsung mulai ke videonya check it out oke guys jadi Bang Eka hari ini kedatangan paket yang sangat istimewa wah ini paketnya guys nah ini kalian perhatikan ini tulisan video unboxing dan sini ada namanya Bang Eka tutupin guys supaya kalian gak telpon-telpon terus nah bosku jadi hari ini Bang Eka bakal unboxing ikan-ikan yang sudah terlupakan hampir terlupakan jadi sebenernya ikan-ikan ini masih sering diadakan di kontes-kontes bosku bahkan ini salah satu pribadi don'tan juga di kontes tapi belakangan ini sih yang ngerawat itu sudah sedikit bosku ya apakah karena konten yang kiloan Bang Eka buat nah ini juga Bang Eka gak tau ya bosku ya atau memang karena mudahnya di breed bosku ya jadi banyak teman-teman yang males ngerawatnya karena mudah di breed tapi bosku Bang Eka penasaran dan rindu banget dengan ikan ini jadi ini adalah ikan asiatika guys nah jadi kita langsung aja buka disini disini kita menggunakan apa ini ya cutter legendaris guys nah ini kita menggunakan cutter legendaris jadi kita buka aja bosku ya disini ada tulisannya nih ya tidak terima komplain dan retur tanpa video unboxing rekam paket sebelum dibuka ini mas tak rekam ya mas jadi saya main nonton youtubeku lumayan kan jadi kita buka disini guys wah wah rapet sekali ini guys packingannya jadi Bang Eka to order 3 ikan yang berbeda guys jadi itu ada yang harga 30 ribu ada yang harga 90 ribu satu ekor yang dua 30 ribu guys jadi Bang Eka juga gak tau maksudnya bilang nanti kelihatan kok mas kualitasnya yang harganya beda jadi kita langsung buka aja disini 3 ekor ya dan dia bilang itu ada beberapa bonus-bonus buat Bang Eka katanya wah mantap pastinya karena dia pake pakan-pakan yang ada di storenya dia guys ya jadi ikannya makanya yang berkualitas jadi kayak gini guys nah kita buka guys ya 1 mendekat 2 3 wah ada pellet guys kita dapet pellet super cana ultimate wah ini dari Indonesia yang jenis maru squad ya guys jadi buat temen-temen juga yang mau pake ini bisa langsung link di deskripsi kebetulan Bang Eka juga jualan juga guys ya jadi kalian beli aja di link deskripsi Indonesia yang jenis maru squad black boss-boss ku wah mantap ini jadi buat temen-temen ya supaya kalian tau ini maggot black ini biasanya tuh untuk apa ya limbata andraw tapi kalau untuk maru sendiri untuk mempertebal bar itu bisa guys jadi kalian beli aja di link deskripsi juga ada linknya boss-boss ku ya wow ini pakan yang baru guys maggot elite dari boss-boss ku jadi pakan maggot elite ini untuk warna nah kebetulan Bang Eka tuh belinya varian RS atau red jadi butuh banget untuk warna red dan ika apa ya maggot elite ini cepat sekali merubah warna untuk ikan-ikan Bang Eka udah buktikan nah guys jadi ini adalah ikannya satu dua tiga wah mutiaranya sampe muka nih guys gak begitu keliatan ya nanti Bang Eka akan ambil aquarium untuk di display guys ya jadi supaya kalian bisa liat yang kedua ini guys wah ini merah juga guys tuh merah juga ini guys mutiara juga lumayan wah wah ini yang kecil wah ini yang 30 ribu pasti nih yang kurang nih boss ku ya jadi kita bakal unboxing dan buka ikan-ikan ini di dalam nanti boss ku ya jadi kita siapin aquariumnya dulu jadi jangan kemana-mana boss jangan ngibrit ya tonton videonya don't skip-skip kita buka ikan-ikan few moments later oke guys jadi kita buka yang pertama kali ini yang harga 30 ribu guys supaya kalian tau ya jadi ini nah ini ikannya kita buka disini guys wah ini akhirnya kepenuhan kayaknya guys jadi kita buka disini ya kita buka ikan nih wow aw wah ini kayaknya kalau kita masukin akhirnya kepenuhan guys kita buang loh ke belakang guys nah disini kita buang guys air dikura-kura waduh waduh lompat ya guys lompat ya guys bentar-bentar tut mana ininya tut waduh lompat ya guys nah ini dia ikannya lompat ya boss ku jadi ini ikannya guys jadi kita masukkan kesini jadi udah kita buang airnya wah lihat tuh guys ini adalah ikan asiatica rsws ya guys ya dan ini saiznya sekitar sepuluhan senti dan kalau kalian perhatikan disini ya tuh ikan ini sudah lama sekali tidak ada di peredaran guys sayang banget guys ya jadi ini kita buka yang kedua guys nah ini yang kedua jadi yang kedua ini juga pengeka bakal buka sebentar ya ini berbahaya sekali ini kayaknya yang mahal guys ini yang ada yang 60 ada yang 90 guys tergantung kualitasnya katanya ada harga ada kualitas pastinya guys nah ini kita buang dulu airnya guys dan harus hati-hati buang guys supaya aman kita buang disini aja guys ini ada bat ini berpada disitu ada kura-kura ada disitu guys kura-kuranya galak guys disitu oh disini juga di ikannya ternyata guys nah ini kita buka nih guys keliatan gak bedanya nah ini keliatan banget ya bedanya yang satu tuh merah banget guys yang satu tuh warnanya semua agak hitam nah jadi ikan RS yang satu ini guys yang ini nah yang atas ini ini adalah ikan harganya itu 90 ribu guys sekarang dulu tuh mahal banget guys yang RS dan kalau kalian perhatiin tuh ya mutiaranya tuh udah sampai kepala guys tuh ya muternya udah sampai kepala di atas-atasnya udah ada tuh dan warnanya tuh udah merah banget guys dan ikannya keren banget sih ini nah guys jadi Bang Eka tuh sekarang udah jarang banget ngeliat ikan-ikan Asiatika tuh beredar di pasaran guys jadi apakah di luar sana atau temen-temen di luar sana masih ngerawat Asiatika buat kalian yang masih ngerawat Asiatika kalian komen di bawah guys supaya kita ada temennya guys kita saling komen saling bercerita dan nanti Bang Eka akan ngasih treatment-treatment juga tentang Asiatika karena jarang sekali orang nge-treatment-treatment Asiatika ini ya jadi nanti Bang Eka juga bakal treatment-treatment lah nah sekarang kita yang terakhir nih guys ini yang terakhir ini yang cukup besar apa yang ini ya 90 ribu yang besar ya Bang Eka bingung ada yang 90 ada yang 40 eh 60 ya kemarin 60 ada yang 30 guys nah ini kita buka aja disini jadi ikan-ikan ini sudah hampir hilang di peredaran dan jarang sekali orang jual guys jarang sekali yang jual terus habis itu di kontes itu jarang sekali yang ngasih varian Asiatika karena Asiatika tuh katanya sulit guys secara apa namanya penjuriannya nah itu nanti bisa lah di di inikan guys apa namanya dikonsultasikan sama pembuat-pembuat regulasi ya guys ya karena kemarin Bang Eka juga sempat nanya tuh tentang ini apa namanya regulasi Asiatika karena Bang Eka pengen main Asiatika juga karena jarang orang yang di master yang di Asiatika guys nah ini guys Asiatikanya nyakut wah itu yang paling besar duh kelihatan kan ini yang paling besar kayaknya yang paling besar ini deh yang 90 oh enggak guys bener guys ini yang 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 kedua tadi yang 90 ribu karena kelihatan banget nih mutiaranya apa segala macemnya jadi ada harga ada kualitas guys jadi buat teman-teman jangan ngerasa ikan itu mahal ataupun apalah apalah karena semua tuh ada harga ada kualitas dan nanti ya guys ya Bang Eka bakal ini bakal siapin aquarium buat ikan-ikan ini dan Bang Eka display jadi supaya ada display Asiatika nggak hanya cana maru nggak ada yang tau saja disini tapi nanti ada Asiatika juga guys jadi kita bakal siapin aquarium-akuariumnya terus habis itu kita bakal masukin dan kalian bisa melihat Asiatika yang joss gandos nantinya ya jadi kita langsung siapin aquariumnya oke guys jadi kita masukin aja disini ya nah ini Bang Eka udah siapin aquariumnya aduh susah banget ya jadi Bang Eka udah siapin aquariumnya dan mereka bakal jelasin sedikit nih aquariumnya sini guys sini guys nah ini kalian bisa lihat ya nih yang ini jadi itu Asiatika tuh biasanya backgroundnya putih terus habis itu pasirnya merah tapi ini kebetulan Bang Eka kehabisan background jadi sisa pasir merahnya aja ini kita setting ini pakai pasir merah non background guys kanan-kiri sebelah kanan sebelah kiri sama aja guys terus habis itu mana ikannya waktu kelihatannya itu kayaknya WS sih guys ya tapi RS WS katanya dia karena ada merah-merahnya dikit guys nah terus habis itu kita ambil yang kedua sini guys ambil kita yang kedua disini nah ini yang kedua kalian berhatiin nih yang kedua Bang Eka akan ambil yang ada mutiara di kepalanya guys ini wah ini yang paling cakep disini guys cabai banget nih merah banget guys wah ini guys kita masukkan di tank nomor 2 dan kita tutup ini kita lihat nih wah langsung lompat deh guys nah itu ikannya mantep kan guys tuh guys jadi kalian tuh kan jarang banget bisa ngeliat asiatika kayak gini-gini nih ya karena temen-temen tuh apa ya tak bilang ya jarang sekali yang mengoleksi asiatika kayak gini guys ini bagi kalian gangguin nih ini jaring serba guna sebenernya tuh langsung flaring dia guys wah mantap guys tuh kalian berhatiin tuh mutiaranya ada di kepala tuh dan warahnya tuh merah banget nah ini sebenernya ada apa ya Bang Eka tuh sempet mau ngasih tau regulasi sebenernya barnya dihitung simet aja ya kayak gitu ini asiatika yang barnya simet guys ini kan lebih sulit lagi ya daripada mutiaranya disulitin karena ini mutiaranya sulit banget biasanya jadi dia kerapatannya tuh harus rapet banget yang serapet-rapetnya gitu loh guys jadi sulit buat temen-temen yang melihara asiatika dan bisa juara guys nah itu tadi kita udah kasih info tentang asiatika nah kita terakhir nih guys ini yang terakhir yang paling besar guys jadi yang paling besar ini kita taruh nanti di paling bojok situ guys nah ini ini yang paling besar ini juga merah sebenernya guys cuman mutiaranya kureng mutiaranya kureng guys nah ini yang terakhir bosku ikannya tenang-tenang ya bosnya satu nah sini guys sini guys lihat guys tuh kita masukin ke sini nah ikannya tenang banget loh guys tuh wah kelihatan ya nah itu kan merah guys cuman mutiaranya tuh sedikit guys kalau kalian perhatiin nah pasti kan kalian nanya nih ya tentang asiatika bang eka tuh sempet juga ngerawat asiatika dulu seper jadi bang eka tuh suka juga sebenernya sama asiatika guys terus habis itu bang eka tuh pernah beli juga cana apa ya asiatika kalimaya itu sempet juga bang eka beli cana asiatika seper udah lama banget ya guys udah lama banget itu 2,5 juta dan itu orang BU waktu itu juga selama banget loh guys terus habis itu bang eka juga pernah beli seper kalimaya sampai sekarang ini belum jadi-jadi guys ya doakan aja semoga nanti dia menjadi bapak dan ibu buat cana-cana asiatika yang full mutiara karena cana asiatika yang kalimaya tuh banyak sekali diminati oleh teman-teman karena mutiaranya tuh yang ngeblok full gitu guys nah ini yang mungkin kalian yang belum tau tentang kontes asiatika asiatika tuh yang red apa yang WS yang boleh ikut kontes semua asiatika boleh ikut kontes asal ada kategorinya kecuali disitu ada tulisan red asiatika atau white spot asiatika itu baru kalian spesifik kontesnya tapi kalau hanya asiatika saja berarti tuh boleh asiatika red asiatika white spot tuh boleh guys ya yang black walaupun yang red boleh nah terus habis itu sedikit aja bang eka bakal ngulik tentang treatmentnya asiatika ya guys ya jadi asiatika tuh gimana bang cara treatmentnya supaya dia merah banget tuh nah itu pasti kalian harus menggunakan pakan-pakan yang berpikmen merah dan sudah teruji klinis dan kualitasnya just gandos pastinya disitu pakaikan rekomendasiin ada maggot elite dari bos-bosku karena itu cepet sekali perubahan warnanya guys ya terus habis itu ada beberapa pakan-pakan yang suplemen untuk merangsang warnanya guys ya contohnya kayak ulhong gitu nah itu bisa guys juga itu bisa membantu menaikkan mutiara dari asiatika itu sendiri terus habis itu kalau nahan saya sih gimana bang terus habis itu untuk sehariannya atau ada gak selingan pakannya nah kalau untuk selingan pakan kalian bisa menggunakan pakan-pakan yang lain ya contohnya tadi yang ada tadi Indonesia Encanaman Squad yang untuk dwarf itu cana super cana ultimate nah itu guys terus habis itu akhirnya bang ketapang atau beningan nah kalau Bang Eka sih ngeliatnya tetap enakan di ketapang yang tipis saja jadi dia semi-semi tipis kayak gitu guys ya jadi enak kalau kita lihat tuh guys gak terlalu bening-bening banget gitu loh Bang Eka sekarang semenjak pelihara cana itu kurang suka sama ikan-ikan yang terlihat bening nah habis itu gimana cara setting dari backgroundnya nah kalau asiatika RS terus habis itu RS WS Bang Eka rekomendasi ini putih guys tapi kalau yang WS lebih baik hitam tapi pasirnya tetap merah guys karena kalau pasirnya hitam takutnya Bang Eka nanti mutiaranya malah gak muncul kayak gitu guys supaya ada sisi terangnya nah tadi kita udah jelasin beberapa cara-caranya kulik sedikit tentang asiatikannya Bang Eka juga bakal menikannya mari kita lihat sini guys nah ini guys ikannya sudah mulai aktif tuh ini kalau kalian perhatiin tuh tuh udah mulai galak padahal ini selang waktu yang berapa menit aja loh guys tuh ikannya sudah mulai aktif memang ada harga ada kualitas guys kalau yang itu kalian perhatiin tuh kan mager yang itu ya tuh mager nah ini coba lagi lebih deket tuh nah deketin lagi nah kalian bisa lihat tuh nah itu kan kelihatan tuh mutiara-mutiaranya tuh nah itu kan cakep ikannya nah jadi ikan-ikan asiatika red ini memang apa ya mutiaranya tuh jarang yang bisa ngeblok tapi kalau ada yang ngeblok kayak gini nih cakep banget guys dan range harganya biasanya orang-orang jual kalau udah single tank tuh ya harganya sekitar 150 ribuan nah jadi kita udah cukup nih bahas tentang asiatika tadi ya ada yang red ada yang white ada yang apa ada yang ini ada yang itu ada yang background hitam ada ketapang nah jadi kita udah selesai bahasnya dan nanti kalian kalau mau Bang Eka unboxing atau nge-review atau apa ya ngulik ikan-ikan yang terlupa kan kalian komen aja di bawah ikan ini bang ikan itu bang nanti Bang Eka bakal beli kalau bisa link Shopee-nya kalian kasih juga ya beli disini bang jadi Bang Eka tinggal check out aja guys ya tolong langsung didukung ya langsung komen yang banyak nah ini buat kalian juga Bang Eka ya setiap ini selalu baca komen guys jadi jangan disepikan kolom komentar Bang Eka selalu baca komen dan mudah-mudahan kalau Bang Eka ada waktu biasanya Bang Eka balas nah sekian udah video hari dan nanti lagi buat kalian selalu mantengin jangan lupa like subscribe serta komen nah ini ya terakhir Bang Eka kasih tau ikuti selalu kontes-kontes yang ada di seluruh Indonesia terutama Bang Eka lagi buat kontes di tanggal 8 Juni sampai 11 Juni oke bye 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 adios jangan lupa sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax